Intro Om Swastiastu Nama Budaya Teman-teman Senesantara Selamat Hari Kemerdekaan Bangsa Kita Bangsa Indonesia yang ke-74 Merdeka Oke teman-teman dan di video kali ini Saya hanya akan membahas tentang Seputar kemerdekaan Yang bela mana perlu Atau menurut saya sendiri Hal-hal yang bisa Kita perbaiki Di masa depan atau Mulai hari ini dan Seterusnya itulah yang perlu Bahas di video kali ini ya Oke pertama itu Jika kita melihat Indonesia Rasa Indonesia di era Sebelum-sebelumnya atau di Tahun-tahun sebelumnya Kita semua tahu Bahwa kita sebagai warga negara Indonesia Memiliki banyak PR yang Harus kita kerjaan Yaitu memajukan bersama Bangsa ini Membawa arah bangsa ini kemana Seperti itu Kita ini saat ini ya Kita itu hidup di Tengah-tengah kemajuannya Jaman dan di tengah-tengah Kemajuan daripada teknologi Yang berada di beda saat ini ya Semua informasi dengan mudah kita dapat Tidak seperti dulu lagi ya Nah itu yang membuat Kita itu sedang dihadapkan oleh Masalah-masalah yang kelebih tinggi ya Terutama Di Indonesia Indonesia air-air ini Sebagai bangsa yang menjemuh Kita semua dihadapkan oleh Paham radikalisme yang semakin peninggi ya Yang semakin kuat dan Apalagi Paham intoleransi itu yang semakin berkembang di masyarakat sekarang Saya sih berharap Apa ya Kita semua itu bisa memahami ya Bagaimana kita cara menikmati itu semua Agar bangsa kita ini tetap damai Aman dan Tidak ada masalah Kalau masalah sih seperti ada Tapi bisa kita minimalisir bersama Nah kalau kita flashback Ke masa lalu ya Pesan dari Kepalawan perempamator kita Yaitu Presiden pertama kita Bapak Atau Almarhum Bapak Insinyur Sekarno ya Pernah berpesan kepada kita Pada penerus-penerusnya Terutama ya kita Dia pernah berkata di Semua pidato ya Beliau Tuka sebeliau Melawan penjanjah Dari luar negeri itu Sangat Atau ini bisa dikatakan Lebih mudah Diberangi Itu bisa dimudahkan Lewat informasi Ataupun Lewat militer Sedangkan kita Tadi yang sudah merdeka Secara berdaulat Seperti bangsa dan negara Kita itu dihadapi oleh penjanjah Yang berada Sampai Dalam diri ini sendiri Dalam diri kita juga sendiri ya Ya Jadi tugas kita itu Semakin kompleks Dan semakin Kepulat sebenarnya Melawan penjanjah Yang ada di dalam Bangsa kita itu sendiri Kita juga semua tahu Di Akhir-akhir ini ya Di tahun-tahun sebelumnya ini Bangsa kita Bangsa di Indonesia ini Yang Awalnya adalah Rukun-Rukun Saling menghargai Nah sekarang-sekarang ini Kita itu banyak melihat di Media-media ya Saling fitnah Saling iri Saling apa ya Pokoknya saling merugikan Satu sama lain Yang seharusnya Yang kita lakukan itu Mencari solusi Daripada masalah Nah sekarang Itu kita sedang dihadapi Oleh fitnah-fitnah Dan kita bisa belajar dari Apa yang dihadapi oleh Nenek moyang kita Jaman dahulu Yang Bisa dengan mudahnya Ditundukkan oleh penjajah Yaitu karena Dengan mudahnya Nenek moyang kita itu Diadu domba oleh Masyarakat luar Dan sekarang Itu semulai tumbuh ya Tapi Yang itu dilakukan oleh Masyarakat kita yang ada di Dalam negeri Bukan dari Luar negeri ya Itulah yang harus kita hadapi Di Era kali ini ya Nah Sebelum kita Memulai dari Ke hal-hal yang Lebih luas Kita bisa Lakukan itu Semua mulai dari Diri kita sendiri Bagaimana Kita menghadapi Penjajah dari Dalam hati kita sendiri Itu melawan Rasa malas Melawan rasa benci Melawan rasa iri Kepada teman-teman Seliling kita Dan salah satu Hal yang bisa kita Petik dari Pesan yang pernah Disampaikan oleh Bung Karno Yaitu Bangsa Indonesia Adalah Jadilah bangsa Yang memiliki Identitas Diri sendiri Bukan Identitas yang Hasil meniru Dari Budaya-budaya Orang lain Karena Kita semua tahu Bahwa Indonesia itu Kaya akan budaya Di setiap daerah Ada budaya yang berbeda Bahkan Di satu Di satu daerah itu Memiliki banyak budaya Bahkan Budaya tersebut Sangat dinikmati oleh Wisatawan mancanegara Jadi kenapa Kita harus Meniru-miru Budaya orang lain Dibawa-bawa ke Indonesia Ya Mending Menurut saya Kita kembangkan Budaya kita sendiri Kita Pasarkan Budaya kita itu Dan kita Go Internasional Bila perlu Bukan Membawa Budaya orang lain Kemudian dipaksakan Ke budaya Kita Disini Di Indonesia Itu sangat menjadi Kompleks Sebenarnya Tidak semua orang Bisa menerima Budaya yang Dari luar negeri Jika dibawa ke Bangsa Indonesia ini Jadi Mari Sama-sama kita Itu Nikmati budaya kita Kembangkan budaya kita Mari Hidupkan budaya kita Budaya Yang seharusnya kita Memang Teruskan Secara Modern sekarang Di mata dunia Sebenarnya Indonesia adalah Dilihat Adalah sebagai Bangsa yang Ramah dan Bangsa yang Damai Itulah yang Dilihat oleh Mata Internasional Oke Coba sedikit Bisa yang Bisa saya Sharing Untuk-unuk Saya Di video kali ini Itu adalah versi Menurut saya Dan Terakhir Semoga Indonesia Semakin jaya Rakyatnya Semakin Senjahtera Kita maju Bersama Bangkit Bersama Berdaulat Bersama Kita majukan NKRI Di mata Dunia Merdeka Om Santi Santi Sandiu Dirgahayu Indonesia Terima kasih selamat menikmati